Sekolah itu tempat kita belajar banyak hal tentang kemanusiaan. Tapi kami di kampung itu lain. Saya ada guru sekolah SD dan SMP. Kalau musim hujan, mereka biasa suruh anak-anak pel itu lantai. Bersih, bersih semua. Pel bersih. Pas masuk kelas, anak-anak disuruh buka sepatu. Guru-guru tetap pakai sepatu. Ini guru mungkin sakit parah dia. Lalu kita mau mengajarkan apa? Saudara-saudara, tema kita hari ini yang diberikan kepada saya temanya Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Ayat yang mendasarinya dari kolose pasal 2 ayat 7 dan karena itu saya ajak kita buka hal kitab. Kolose pasal 2 ayat 7 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul? Separu tidak buka juga amin. Itu tipu itu dia buka. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama kolose pasal 2 ayat 7, 1-2-3 Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur demikian firman. Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Salam! Sekali lagi lebih kuat. Salam! Salam! Berhutbah di kira-kira jam setengah lima sore, apalagi ada yang tadi tidak sempat istirahatkan, itu masalah besar bagi yang berhutbah dan bagi yang mendengar. Karena itu mohon maaf sekali, mungkin saya meragukan saudara-saudara punya anggukan kepala. Karena mengangguk itu ada dua. Pertama kalau tutup mata sambil mengangguk dengan tempo tetap, itu tanda masuk, masuk itu, dalam itu. Tapi kalau tutup mata mengangguk dengan tempo yang berubah, turunnya agak lambat dan naiknya cepat-cepat. Jadi kalau dia begini, oh itu tidak masuk itu. Itu keluar itu. Jadi mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara, supaya kita bisa melewati masa sukar-sulit ini dengan anggukan dengan tempo tetap. Amin? Baik. Saya mau bilang kepada saudara hal-hal ini berkaitan dengan tema ini. Saya mulai mengatakan begini. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Dan kita bisa ukur, kita di tingkat keberapa? Ada tiga tingkat. Berapa tingkat? Satu. Kekristenan itu tingkat paling dasar adalah beragama tetapi tidak beriman. Sama-sama, satu, dua, tiga. Beragama tetapi tidak beriman. Orang beragama tetapi tidak beriman itu untuk baptis dia sudah baptis. Untuk sidi dia sudah sidi. Untuk pelayanan dia sudah penatua empat periode. Itu luar biasa itu. Simbol-simbol agama kuat sekali. Rantai salib, mantap lah. Tapi beriman, belum tentu. Kenapa saudara-saudara? Agama di Indonesia diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Semua orang harus beragama. Kan di KTP harus tulis agama apa. Mau jadi guru, mesti beragama. Mau jadi tentara, mesti beragama. Mau jadi anggota dewan, mesti beragama. Semua orang menjadi beragama. Beriman belum tentu. Bagaimana pendeta bisa bilang begitu? Saya tanya kita dulu. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Berarti perang lawan setan? Setan kalah atau kita kalah? Yakin? Awas dia dengar. Saudara-saudara ada banyak orang mengaku setan takut. Tapi belum tentu karena dia juga takut sendiri. Saya dimana-mana, saya bilang. Kalau tangan kanan gatel artinya... Yakin? Lalu saudara kasih tinggal tanah torah aja untuk kerja di Jakarta bikin apa? Tinggal di kampung sana garuk-garuk begini, genungan gatel. Kalau tangan kanan gatel artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan yang gatel. Semua gatel habis itu. Alkitab kasih tau, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja bukan bagatel. Kerja supaya dapat berkat. Saudara tau, Indonesia ini cukup maju. Apalagi Jakarta tuh. Kita bawa materi di mana-mana. Abis durung-diam. Penyata, Yandi kita foto-foto dulu. Boleh, boleh. Kita foto-foto. Pas kita mau foto, ada yang dari belakang. Jangan tiga orang. Kalau foto tiga orang nanti, yang foto yang mati. Dan di tengah mati. Calon gubernur kalau ada tiga, tinggal kita lihat mau yang mana. Mati dia. Bayangkan, di Jakarta masih ada percaya-percaya begitu. Tidak lagi. Saya lihat saudara ragu-ragu sendiri. Hampir agama, tapi beriman belum tentu. Kami besar di kampung saudara. Di kampung itu menarik. Kalau keluar dari rumah, jalan agak jauh, terus tiba-tiba rasa B... A... B. Buat apa kira-kira? Oh masih ada juga. Ambil batu berapa? Ambil batu berapa? Yakin kalau batu tiga menyelesaikan persoalan? Di gereja ini ada toilet atau tidak? Kenapa tidak taruh batu di situ? Ini zaman maju begini, orang beragama semua, beriman semua ini. Katanya begitu. Tapi belum tentu. Saudara-saudara ada orang yang punya toko. Ada orang punya toko. Wih saya lihat mantap itu. Kok tokonya nama haleluya lagi. Itu berarti rohani sekali. Dia tulis bahwa, berkat itu, rejeki itu Tuhan yang atur. Jadi payah manusia tidak menambahnya apa-apa. Wah, mantap. Tapi, ada kucing di dia punya toko yang begini. Supaya apa yang kucing-panggung begini? Berkat Tuhan kucing yang atur. Nah, saudara-saudara. Saya hanya kasih beberapa contoh. Apalagi kalau kita hidup di banyak tempat, di pedalaman misalnya. Kalau di Jakarta masih ada begitu. Apalagi di pedalaman. Ada banyak orang yang kita percaya yang aneh-aneh di sana. Dan kita merasa itu sudah selebar. Beragama, tapi belum tentu ber. Itu kelas pertama. Kelas kedua. Bertobat, tapi tidak berbuah. Sama-sama, satu, dua, tiga. Bertobat, tapi tidak. Orang yang bertobat, tapi tidak berbuah itu untuk tipu, dia tidak tipu lagi. Rajin gereja sudah sangat rajin. Untuk mabuk tidak lagi. Judi lagi. Tidak lagi tidak. Tapi karena tidak berbuah, dia hanya bercerita tentang masa lalu. Dikasih kesempatan, kasih kesaksian, dia bangun di sini. Dia bilang, waktu tahun 1970, pindah lagi, dia ulang lagi. Waktu tahun 1970, pindah lagi, dia ulang lagi. Waktu tahun 1970, lama-lama pas dia bangun, orang-orang baku korek, 1970. Dia hanya bercerita tentang masa lalu. Lihat anak-anak pimpin pujian, begini menyanyi, bagus-bagus. Sebentar kita tanya, Bapak, anak-anak tadi bagaimana? So, bagus. Tapi kami dulu, kami dulu, kami dulu, kami dulu. Habis yang kami sekarang? Bertobat, tapi tidak berbuah. Akhirnya hanya bercerita tentang masa, masa, jadi kita hidup ini untuk masa lalu, atau masa depan? Tuhan ala cipta manusia, itu ada leher, yang sedikit lentur, untuk sesekali beginilah, sesekali beginilah, sesekali lihat masa lalu, tapi jangan jalan begini, terus begini. Lihat terus ke masa depan, karena Tuhan menyiapkan masa depan. Masa depan sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang, di dalam nama Tuhan. Itu yang kita mau ajar sekali. Ketiga, Ketiga, berbuah. Sama-sama, satu, dua, tiga. Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak, dalam namaku, diberikannya kepada. Sekarang saya mau tanya kita, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Kenapa saya tanya, sudah hanya senyum. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Kalau bilang susah-susah gampang, itu tidak ada jawaban. Saya kira ini orang tahu, kan pertanyaan ini, saya biasa tanya di mana-mana. Tapi hari ini, demi nama Tuhan, semoga setahun saudara, berbuah bagi Tuhan itu, gampang saja. Tidak susah. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya, tanpa dipaksa. Saudara tahu pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang Turaja, ancam pohon mangga supaya berbuah? Tidak kan? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Anak sekolah minggu juga tahu itu, anak sekolah minggu juga tahu. Yesus pokok dan... Boleh sambil tepuk tangan? Yesus pokok dan... Tinggal di dalam... Tinggal di dalam... Lebih kuat lagi. Yesus pokok dan... Tinggal di dalamnya... Tinggal di dalamnya... Pasti apa? Pastilah... Kau akan... Apa? Ada banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat mangga plastik? Pisang plastik? Jeruk plastik? Enak? Pernah rasa? Saudara, akhirnya dia berbuah, tapi kan bunga plastik. Saya bilang kepada saudara, bunga hidup itu, pohon yang hidup itu, urus agak repot. Tapi dia menghasilkan bunga. Kalau bunga plastik ini kan gampang. Tidak diurus juga, dia tetap begini sampai selama-lamanya. Kalau dia kotor sedikit, tinggal... Orang foto. Mantap. Padahal mati. Mantap, tapi... Oh iya. Ini macam kita orang ini. Orang hidup banyak kali, orang tua masih hidup, orang tidak urus. Orang tua mati, baru urus. Yang orang tua masih hidup, tidak pernah kirim beras, bimuli, tidak pernah. Mati, baru dia bawa babi besar. Ada juga, ada juga. Tidak usah omong siapa, tidak usah, diam-diam juga. Orang tua masih hidup itu yang urus. Rumah di kampung sudah miring-miring begini, tidak ada anak satu pun yang urus. Tidak ada. Nanti orang tua mati, dia punya kuburan pakai keram. Gambar Tuhan Yesus dan tulis Immanuel. Immanuel mana bikin begitu? Terusak itu. Ada kebiasaan. Saya tidak tahu teman-teman di Jakarta. Ada kebiasaan sekarang. Ada orang meninggal itu. Dora mi wat peti, isi jenasa, isi dia punya semua-semua, tambah Alkitab satu. Terjemahan baru. Yang dia hidup saja, dia tidak baca. Sudah mati, baru taruh. Ada juga? Di gereja Toraja ada? Dia ada di sini? Faham apa dia? Jangan, jangan baca di situ. Nanti bikin rusak ini. Beragama, tapi tidak ada iman. Lalu bagaimana sekarang kita mau bilang bertumbuh iman? Tidak ada apa yang bertumbuh. Anak sekolah minggu tahu. Anak sekolah minggu sudah tahu itu. Anak yang sekolah SD, SMP saja tahu. Bagian-bagian pohon yang mencari sari-sari makanan, dia punya nama? Dari akar dikirim ke mana? Daun. Lewat? Di daun ada proses apa? Lalu setelah jadi sari makanan, dikirim ke ranting supaya berbuah. Itu anak kelas SD, kelas M4, tahu itu. Lalu bagaimana dengan orang yang sekarang ini? Nah itu jadi tantangan kita. Nah, saudara-saudara dari tiga itu sekarang kita berpikir. Dan tema kita ambil dari teks. Menurut kolose pasal 2, ayat 7. Dia kasih tahu ada empat hal. Satu, hendalah kamu ber-ah. Kalau tadi akar itu punya fungsi cari-cari makanan, maka dia mesti berakar di dalam Kristus. Yang dia dapat itu harus dari Kristus. Yang dia ambil itu dari Kristus. Yang dia pakai itu dari siapa? Tapi saudara tahu, banyak orang suka Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak suka Yesus sebagai Kristus. Eh, suka Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak suka Yesus sebagai Kristus. Maksudnya begini. Karena kita manusia berdosa semua, maka diampuni itu kita senang sekali. Karena juru selamat itu mengampu. Tapi Kristus itu raja, memerintah. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Diampuni mau, ikut perintah tidak mau. Betul. Apa yang kita ambil dari Yesus? Yohanes cerita dengan baik. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jangan stok di situ. Lanjut sampai ayat ke-12. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi tidak berhenti percaya pada Kristus. Tapi juga melakukan. Karena yang kita ambil dari Kristus. Supaya siapa yang mengaku percaya kepada Kristus, mengambil hal-hal yang Tuhan Yesus buat itu, untuk dia pakai di dalam kehidupannya. Ada amin. Sekarang saya pakai beberapa contoh. Satu, satu waktu Tuhan Yesus urus orang, seorang perempuan bersina yang kena tangkap. Supaya kalau nanti ada yang bersina, uruslah pakai cara Tuhan Yesus. Siap? Bisa lihat saudara ragu-ragu ini. Ini mu. Ada seorang perempuan bersina yang kena tangkap. Menurut hukum setempat, dia harus dilempar dengan? Sampai? Orang-orang mau datang kepada Yesus. Dengan harapan, Tuhan Yesus setuju, supaya perempuan ini dilempar sampai mati. Lalu apa yang Tuhan Yesus buat? Dia bilang begini, di antara kamu, kalau ada yang tidak berdosa, silahkan angkat batu lempar dulu. Ada yang lempar? Yesus tanya, Duhan sudah dimana? Sudah pulang Bapak. Terus Tuhan Yesus bilang begini, Nah, engkau perempuan, pergilah dan jangan berbuat dosalah. Kalimat engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan bah. Masa lalunya tidak bisa dirubah toh. Tapi sekarang, masa depan, Tuhan mau bawa dia. Sekarang saya mau tanya duluan, ini orang percaya Tuhan Yesus semua? Amin. Mantap. Saya tanya duluan, suami-suami, suami-suami. Kalau satu saat ketahuan, istri bersina dengan laki-laki lain, boleh urus pakai cara Tuhan Yesus. Bilang kepada istri, Mama, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa berani begitu? Ada yang berani begitu? Woy, saya yakin kita orang timur tidak bisa begitu. Kita pasti akan bilang, Mama, pergilah dan jangan pulang lagi. Sekarang semua tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, ini percaya Tuhan Yesus semua? Rajin gereja? Rajin menyanyi? Rajin main angklung juga? Mantap. Satu saat ketahuan, suami bersina, boleh urus pakai cara Tuhan Yesus? Suami-suami denger, denger. Bisa urus pakai cara Tuhan Yesus, cari suami terus bilang, Papa, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti suami bilang, Puji Tuhan. Banyak istri tidak mampu begitu. Kami urus banyak persoalan, ketika suaminya bersina, dia berdiri di muka pintu, baru dia bilang, Papa kira Papa sendiri yang bisa? Jangan lihat Mami umur 40 tahun begini Papa, tapi berapa yang kecewa? Ini kalau cara urus begini tidak bisa. Apa yang bisa kita ambil? Kan yang kita berakar, ini kan cari-cari itu. Supaya kita tetap teguh ini sekarang ini. Mau ikut yang Tuhan Yesus mau. Ini tuh repot ini. Satu saat Tuhan Yesus urus, ini video saya beredar luas kali, apalagi yang bulan-bulan begini. Satu saat Tuhan Yesus urus, orang bertengkar rampas jabatan. Murid-murid sementara bertengkar, siapa terbesar di antara mereka? Yaakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia, Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan, prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka, terus Tuhan Yesus bilang, marang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkesai. Terus saya lanjut, saya bilang begini, saya ingat tahun 2009, saya ketua Panwaslu. Saya pikir begini ketua Panwaslu ini. Saya juga heran. Datang satu dua caleg bilang ke saya, makasih Ibu. Satu dua caleg datang ke saya, bilang begini, pendeta, kira-kira saya bisa jadi anggota Dewan, kok tidak? Saya bilang yang macam Bapak begini, tidak bisa. Kenapa pendeta yakin sekali? Bapak ini saya minta tolong jadi penatua saja, yang hanya urus 20 kakak saja, Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu, ternyata dia tidak terpilih. Dia cari saya di Bapak pendeta, yuk. Ternyata pendeta mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Firman Tuhan bilang, kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugrahkan perkara yang, anugrah itu berarti duduk diam-diam dia kasih. Bukan mau pemilu baru cari saya kasih. Kita dua saudara. Saudara apa muka beda? Jadi mulailah dari perkara-perkara, diminta jadi penatua dia akan maju. Amin kok. Disini bersedia semua jadi penatua dia kan? Tidak bersedia tapi kepingin jadi bupati di sana. Tidak bisa. Mulai dulu dari perkara-perkara kecil. Itu kok. Saudara-saudara, suatu saat Tuhan Yesus ajar orang tentang sebuah kesenjangan sosial. Ini menarik. Karena kalimat yang Tuhan Yesus pakai itu luar biasa. Dia bilang, nanti kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Gereja Toraja, ada yang bisa begitu? Saya taruh dia disini berdua pendeta, mohon maaf ini lagi bisa. Apa sih maksud Tuhan Yesus begitu? Tuhan Yesus wajar begini. Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, dia akan pakai dua cara. Pertama dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan, tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Atau menampar pipimu yang kanan, akan pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi bilang, punggung tangan kanan itu hanya boleh dipakai oleh para Tuhan untuk menampar budak-budaknya. Sekarang Tuhan Yesus harus tahu, nanti kalau ada orang menampar pipimu yang ini, menganggap engkau haram atau engkau budak, berikanlah pipi kiri. Supaya dia mau mengangkat tangan kanan. Di situ dia tahu bahwa di hadapan Tuhan kita tahu. Itu persoalan berat dalam hidup. Kenapa? Tempat-tempat di mana perjuangan kemanusiaan itu penting di situ, justru pelecehan terhadap kemanusiaan dimulai di situ. Satu rumah. Kami di kampung apalagi, di kota mungkin sudah tidak lain. Kami di kampung. Kita tanya, Bapak, anak-anak berapa? Empat orang pendeta. Dua orang sudah kerja di mana? Puji Tuhan anak empat orang, terus yang tiga sudah jadi manusia. Anak ada empat orang, yang sudah jadi manusia, lalu yang satu itu setan. Tidak ada. Kayu, batu, kenapa itu yang satu itu? Kenapa saudara begitu? Karena terlanjur kita menilai manusia itu dari kedudukan, kekayaan, dan lain-lain. Sehingga cara kita, cara kita untuk menghargai manusia, melekat apa yang ada padanya. Kita bukan mengasihi manusia karena hal-hal yang memang karena iman. Kenapa saya harus mengasihi Bapak? Karena seorang manusia bukan tumpukan material saja. Tapi karena ada gambar dan rupa Allah ada padanya, saya mengasihi dia dan mengharga dia, karena ada gambaran Allah pada dirinya. Supaya itu pun yang dilakukan pada saya. Tapi saudara lihat, kalau kita baru lewat 17-an itu, gue di kampung itu kalau sambutan itu luar biasa. Gubernur DKI Jakarta, yang kami hormati. Pala undangan yang kami muliakan. Pala pendeta yang... Macam-macam. Tapi kalau pagi-pagi ada orang yang jual ayam lewat di kampung, kita panggil yang apa? Ayam. Yang jual pisang kita bilang. Yang jual kacang kita bilang. Dulu sebenarnya ada nama aku, tidak ya? Lalu kenapa panggil kacang? Penghormatan kita hilang di situ, tapi kita berjuang bagi kemanusiaan. Itu satu. Kedua. Kedua. Di kampung ini. Saya tidak omong di kota. Kota sudah terlalu maju lah. Di kampung saja. Sekolah itu tempat kita belajar banyak hal tentang kemanusiaan. Tapi kami di kampung itu lain. Saya tergur banyak guru sekolah SD dan SMP. Kalau musim hujan, mereka biasa suruh anak-anak pel itu lantai. Bersih-bersih semua. Pel bersih. Pas masuk kelas, anak-anak disuruh buka sepatu. Guru-guru tetap pakai sepatu. Ini guru mungkin sakit parah dia. Lalu kita mau mengajarkan apa? Itu kritiknya serius di situ. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang solidaritas. Kenapa Tuhan mengasihi saya? Kenapa saudara mengasihi saya? Karena Tuhan lebih duluan mengasihi kita. Kita berkasih-kasih. Tuhan selalu melakukan duluan. Supaya kita tirukan. Tapi repot juga. Di Jakarta ini kan banyak sualayan kan? Banyak mall lagi. Pasti pernah pergi kan? Pertanyaan terakhir. Pernah tawar barang di mall? Pernah tawar barang di sualayan? Pernah? Kenapa tidak mau? Memalukan kan? Masa kau tunggu? Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus. Ambil seratus ribu dia bayar. Orang kasih kembali permen satu. Dia bilang kau dapat saja. Tapi kalau dia pulang ke Makale. Terus pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur. Ini nenek susah sekali. Jangan bilang Makale saya. Rantai pau juga. Supaya berimbang. Dia, eh. Itu Raja Barat juga lah. Jangan mau lolos sendiri lah. Ada nenek-nenek jual sayur. Itu nenek susah sekali. Mungkin dia pulang jual sayur. Suman mati dia. Itu tawar atau tidak? Oh tau juga tawar. Dia punya tawar mengerikan. Dan milik sualayan itu orang kaya atau orang miskin? Tidak tawar kan? Tapi beli di orang susah. Dia pun penawaran mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. Tiga seribu ibu. Dia sengaja kaget. Hah? Tiga seribu? Bisa sembilan seribu? Aduh kesian ini. Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang lagi. Bisa sembilan seribu kah? Nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya jual saya bilang ibu bawa gratis. Bisa saya bugar tidur setawar-tawar. Tawar sayur tiga seribu jadi sembilan seribu. Padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Di tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia dalam tas lagi. Berantai salibu berat dua kilogram. Tawar sayur tiga seribu jadi sembilan seribu ini. Ini Tuhan Yesus mana yang ajar? Ibu-ibu. Mulai besok itu tawar sayur kebalik dari itu. Boleh? Tanya itu nenek. Nenek sayur berapa? Tiga seribu. Maaf nenek. Boleh satu tiga ribu? Kalau itu terjadi hanya tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang bagus sekali. Dia belajar dari Yesus. Pantas ditiru, pantas dipuji. Tipu tangan buat dia itu. Tapi yang kedua mungkin makam puji sih. Atau mungkin yang ketiga gila juga dia mau. Yang kita menentukan. Ada banyak hal. Kita mau belajar dari sapa. Mau belajar dari sapa. Karena berakar itu kan ambil sari-sari makanan dari situ tuh. Berakar. Berakar itu bagian dari pertumbuhan. Kenapa? Saya mau tanya. Di sini ada ibu-ibu yang biara bunga-bunga hias begitu. Tanam bunga hias di rumah. Ada? Omong saya, saya tidak minta. Saya mau bawa buku-buka dulu. Ada? Ada kok? Oke. Mantap. Saya mau tanya. Tolong jawab jujur. Berapa bulan sekali kita kasih pindah pot? Oh bunga plastik juga. Tapi coba jujur. Rata-rata berapa kali, berapa lama kita kasih pindah satu pot ke satu pot. Oke, enam bulan ada? Ada bisa sembilan bulan, ada bisa satu tahun kan? Teorinya gampang. Teorinya gampang. Kalau tiap minggu kasih pindah pot, besok itu bunga mati. Karena dia belum berakar, kita kasih pindah. Kapan dia berakar? Amin. Beruntung gereja to raja ini. Terima kasih. Karena jemaah disini bertumbuh, berbuah. Sudah orang to raja lagi. Berbahasa to raja lagi. Gereja di gereja to raja lagi. Tahu-tahu. Dia pasti bertumbuh di gereja to raja. Tapi ada orang lain. Bukan orang to raja. Dia suka pindah-pindah gereja. Ini minggu di gereja ini, besok di situ. Apalagi kalau ada makan lagi. Untung di gereja to raja. Ada juga, ada juga. Saudara kalau mau bertumbuh, mesti ambil keputusan di pot mana? Di pot mana mau bertumbuh? Kalau tidak mati. Alkitab bicara tentang mati. Mati. Itu bukan berarti putus nafas saja. Tuhan Yesus. Tuhan Allah bilang, Adam, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada di mana. Tuhan tahu kau tidak? Sudah tahu kenapa bertanya. Adam, Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu menuju. Wah itu Adam mati. Itu Adam langsung mati itu. Kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu buat apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kami sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa sih? Setelah saya kesel. Di luar. Tinggal di luar Firdaus ada makanan. Ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti. Mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Mati. Bernapas tapi mati. Pendeta-pendeta ini kalau mau kubur orang mati. Kami di gereja kami gemit tata ibadahnya itu. Kalau Peti sudah taruh di dalam kubur pendeta-pendeta. Sudah-sudah kita akan memakamkan jenazah ini. Sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku akan hidup. Sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan. Siapa tinggal di dalam Tuhan. Akan hidup. Sekalipun sudah. Tapi siapa yang di luar Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan. Sekalipun dia ada hidup-hidup. Sesungguhnya dia sudah. Saudara jawab takut-takut. Sesungguhnya dia sudah. Orang Tuhan di gereja Tuhan Raja keramat ini hidup semua. Makanya gereja full terus. Kalian tidak bisa ke gereja itu hanya orang mati. Kalau hidup pasti bisa. Karena saya tanya anak sekolah minggu di kampung. Apa beda orang hidup dan orang mati. Terus anak sekolah minggu. Saya bilang orang hidup itu bisa ke gereja Bapak. Orang mati tidak bisa ke gereja. Saya bilang betul. Atau siapa di antara kita yang tiga hari mati. Terus dia bilang pas hari minggu belum kubur. Tolong bawa saya dulu. Makanya saya tanya ini hidup semua. Hidup. Mantap. Kalau begitu saya mau tanya. Kenapa di KPI hari ini. Ibadah hari ini. Yang paling banyak hadir itu mama-mama. Bukan bapak-bapak. Ini mama janda semua. Oh tidak. Suami masih hidup. Mana itu suami. Ada di mana. Saya biasa tanya mana suami. Ada di belakang. Hati-hati kalau tunjuk orang lain punya hidup. Hati-hati kalau tunjuk orang lain punya hidup itu bisa makan. Tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang mati tiga hari terus dia bilang. Tolong bubur juga baik. Tapi tadi saya bilang. Orang tua masih hidup kita tidak perhatikan. Cuma dibawa babi besar. Kerbau besar. Siapa yang makan? Yang itu. Pendeta yang makan kan? Itu juga. Yang hidup ini yang kita mau urus ini. Saya bilang kepada banyak orang. Orang tua masih hidup. Beli kasih dia jas. Beli sepatu. Biar dia mentereng ganteng. Ini dia masih hidup pakai yuken di kampung. Sudah mati dikasih jas. Waktu masih hidup dia tidak dibelikan sepatu. Alas kaki tidak ada. Jadi dia punya jari terbuka semua begini. Sudah mati baru kita beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di jari kaki begini? Coba kasih tau saya sepatu mana bisa masuk. Akhirnya. Akhirnya. Itu sepatu kan tidak bisa dipakai begitu. Dikasih sandar saja. Baru ada harga lagi di dia punya. Mengirikan itu. Ketiga anak sekolah minggu yang bapak. Orang hidup itu bapak. Bisa bicara. Bisa omong-omong. Tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati bisa bicara. Kalau orang mati bisa bicara. Pasti waktu dia mati. Kita mau ganti pakai kenjas itu. Pasti waktu kita buka-buka dia punya baju. Lepas sampai sini dia bilang. Tapi kan dia tidak bisa. Tapi saya keliling banyak tempat. Ada satu dua jemaat datang yang begini. Pendeta. Tadi malam nenek ada datang. Saya tanya siapa punya nenek yang datang-datang malam. Kita punya nenek pendeta. Nenek tinggal di mana? Waktu itu nenek tinggal di sini. Sekarang? Sekarang nenek sumati. Saya tanya dulu. Orang mati bisa bicara atau tidak? Bisa atau tidak? Lalu yang tadi malam datang itu siapapun nenek. Lalu kita tanya. Itu nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor togel. Nenek itu kan judi begini. Masih ada di sini tukang isi togel. Tidak ada lagi. Atau isi diam-diam tidak kestahu istri. Repot itu. Masih percaya ini nenek lagi. Nah, satu ya. Berakar. Kedua bertumbuh. Ber... Kamu dibangun. Dibangun di atas dia. Bertumbuh di atas dia. Seperti akar ini. Sekarang mau bertumbuh di atas dia. Saudara-saudara. Coba bayangkan satu anak kecil. Anak kecil umur satu tahun lah. Dua tahun. So, bisa bayangkan? Itu anak. Dia akan bertumbuh. Dia akan besar tanpa diperintah. Pasti. Yang menjadi penting bagi orang tua adalah menjaga dia punya tempat di mana dia bertumbuh. Makanan yang sehat. Segala sesuatu yang baik untuk mendukung pertumbuhan. Tanpa diperintah anak bertumbuh. Tidak ada anak yang dia bilang sebuah orang tua pernah paksa saya. Umur berapa? Dua. Segera lima tahun hari ini. Tidak. Dia akan berprosesi. Persoalan sekarang bagaimana situasi kita ini baik. Satu. Ini orang tua yang saya mau bilang. Ada satu dua orang datang ke saya. Demi pendeta. Ini anak tidak tahu kita mau buat bagaimana. Pukul sudah. Marah sudah. Ikat sudah. Usir sudah. Anak model begini terus. Tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang mau ikut siapa. Kalau bukan ikut dia punya mama, ikut dia punya bapak. Masa ikut saya? Terus saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Alkitab mengisaratkan. Supaya anak-anakmu jadi baik. Lakukanlah tiga hal ini. Berapa hal? Satu. Panggil mereka dengan nama yang baik. Satu, dua, tiga. Yangti, Maya, Jenny, Tinus. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti orang jadi baik. Kenapa? Karena di kampung sana masih ada orang tua. Panggil dia punya anak. Bilang, hey babi. Ada juga, ada juga gitu. Tidak ada. Panggil apa saja. Weh, weh. Begitu. Orang tua tidak boleh panggil dia punya anak. Babi. Tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya bapak. Kedua. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Satu, dua, tiga. Makanan yang baik itu bukan soal empat sehat, lima sempurna. Bukan soal nasibasi atau tidak. Bukan itu. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu. Jangan kasih makan istri anak. Itu lingkungan tidak sehat itu. Apalagi bahwa itu jadi persembahan di sini. Tidak usah. Itu butuh lingkungan yang baik. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, berbagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Di sini ada yang biasa judi. Tidak usah jawab, berenungkan saja. Hasil tipu, hasil. Jangan, jangan, jangan. Itu anak yang tidak bertumbuh. Dan baik itu. Jangan, jangan. Kan kita sayang dorang. Janganlah. Ketiga. Anak-anak ini pelajar cepat. Dorang mengulang apa yang dorang dengar, apa yang dorang lihat. Papa pukul mama. Kita melahirkan satu anak laki-laki yang anggap reme perempuan. Sembunyi di balik budaya patriaki. Dia gampang-gampang saja. Hei, kau perempuan. Di sini ada. Suami-suami yang biasa pukul istri di sini ada. Saya balik saja di pertanyaan. Saya balik. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Ayo, gak? Berani angkat tangan, kena pukul ulang. Kan anak-anak melihat, kan? Dia melihat. Kita melihatkan seorang anak perempuan yang takut melihat laki-laki. Kan tiap hari dia lihat pengalaman hidupnya. Oh, papa itu seenaknya saja. Ada orang tua agak aneh sedikit. Tidak mau dia punya anak merokok. Tapi dia bilang, Simon, bakar memang buat papa. Jadi Simon datang sudah setengah. Tapi cita-citanya tidak boleh merokok. Bagaimana? Ini lingkungan hidup penting kok. Kalau mama biasa maki. Di sini ibu-ibu biasa maki atau tidak? Diam kalau lama begini. Jawab lama itu bisa saja itu. Anak maki. Ibu maki. Anak maki. Papa mabok. Anak mabok. Mau apa lagi? Wendul lihat tiap hari. Aman? Saya lihat saudara mulai tidak aman ini. Kan mau bertumbuh ini. Kalau bapak mama tukang tipu. Anak pasti. Kasian itu petugas-petugas koperasi itu. Kena tipu terus. Baru papa minta anak. Kasih tahu. Bapak mama ada keluar. Dia itu anak. Oh ternyata. Karena anak-anak pelajar cepat. Lakukanlah. Pagi-pagi. Matam-malam. Ajak istri. Ajak anak-anak. Ibadah. Kenapa nonton film Korea bisa? Ibadah tidak bisa. Baik kok tidak? Anak-anak kan terbiasa deh. Ibadah tuh. Tapi ada tantangan. Ibadah tuh memang bagus. Tapi tantangannya hari pertama bisa. Hari kedua bisa. Hari ketiga bisa. Hari keempat bisa. Masuk hari kelima. Papa bilang. Mama. Coba mama dengan anak-anak. Tapi papa pun pinggang bagaimana begitu. Hari keenam. Mama bilang. Coba kita lepas anak-anak sendiri. Hari ketujuh. Bubar itu ibadah. Dia butuh komitmen yang lebih sedikit. Ada bapak-bapak ini yang waktu covid kemarin kan. Jemaat bilang pendeta. Walaupun kita sudah sepakat. Supaya imam dalam keluarga yaitu bapak-bapak yang akan memimpin ibadah di rumah. Tapi karena kami bukan pendeta. Tolong dong itu khotbah itu pendeta buat. Bagi biar kami berkotbah. Oke. Siap bagi. Wai. Bapak-bapak juga siap. Anak-anak sudah duduk duluan. Istri juga tinggal bapak saja. Bapak sudah nekat ini hari akan pimpin. Pakai jastor aja. Pas dia keluarkan anak-anak agak kaget. Lihat anak-anak sama istri. Wuih. Tersinggung dia punya bapak. Sudah kamu ibadah. Saya tidak ibadah lagi. Tersinggung. Ada bapak-bapak yang tukang tersinggung begitu. Ada di sini. Coba tunjuk. Coba tunjuk. Ya itu kita punya masalah. Jadi lingkungan yang baik itu penting. Rumah. Kejujuran itu ada di rumah. Kejujuran ada di rumah. Sedara-sedara kalau mau tahu kami pendeta-pendeta ini baik atau tidak. Jangan tunggu waktu kami berkotbah. Itu baik semua. Coba tinggal di rumah. Coba sama-sama. Jelas. Jelas sekali. Wih. Kan itu rupa. Rupa. Lihat tuh ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu di sini. Ibu-ibu tahu kok tidak. Kalau kami suami-suami ini suka lihat ibu-ibu itu berpenampilan bagus-bagus. Tahu kok tidak. Tahu kok tidak. Tahu kan. Lalu kenapa di rumah hanya pakai daster. Kalau ke pasar itu kok mentering sekali. Wih mandi keramas lagi pakai semua-semua. Padahal ke pasar. Istri mu pedagang ini itu-itu. Di rumah daster. Itu pun robek di sini. Kita baru mau ngomong sedikit. Dan bilang panas-panas begini mau. Ibu-ibu. Mulai besok di rumah itu pakai jas. Nanti ke pasar baru pakai jas. Itu langsung terus ke rumah sakit juga. Maksudnya tolong konsisten sedikit loh dengan lingkungan ini. Nah itu serius bagi kita tuh. Hal-hal sederhana saudara. Kalau kita tidak biasakan di satu lingkungan. Bagaimana? Nanti lebih banyak pencitraan. Kalau banyak pencitraan. Panggilannya enak sekali. Papi. Mami. Itu panggilan. Isinya setan. Saudara. Apalagi hidup lama-lama. Kan rumah itu kita berasal dari situ. Semua kita ini dari rumah. Bapak itu cenderung di rumah dia paling didengar. Apalagi istri tambah anak dua perempuan. Berarti yang laki-laki siapa? Dia omongkan semua mesti dengar. Tapi dia jadi penatua. Rumah sebelah juga sama. Dia pun bapak jadi penatua. Sepuluh orang yang paling didengar di rumah ini sama-sama penatua. Dan orang sepuluh-sepuluh ini yang rapat. Sepuluh-sepuluh minta didengar. Kan terbalik itu meja itu. Karena sepuluh-sepuluh menuntut didengar. Kita semua ini produk di rumah. Ini pendeta Yandi baru menikah umur. Baru menikah 15 tahun. Pasti ada yang menikah 20 tahun. Ada kah? 25 tahun ada? 30 tahun ada? Kalau kita diundang menghadiri pernikahan anak-anak sekarang. Wih pernikahan anak-anak sekarang ini kan bagus-bagus tuh. Wih preweknya tuh. Tidak lalu bagus. Lalu pakai WO yang mantap sekali. Mau pergi masuk itu bagian sudah bagus lagi. Ada lampu. Ada musik. Romantis. Ada petasan. Luar biasa. Terus sambil mereka berdansa-berdansa begitu. Yang MC bilang. Wedding kiss. Yang laki-laki. Kami yang sunika 15, 20, 25, 30 ke atas. Waktu lihat doran dua romantis begitu. Kami hanya bilang begini. Hari pertama. Sudah lima tahun jangan coba-coba wedding. Itu tinggal dia punya petasan. Itu mempengaruhi kondisi. Betul kok tidak? Jujur saja. Baju boleh seragam hati belum tentu. Biar saudara masuk pesta seragam. Selamat sore. Wedding. Itu kami hanya. Panas di Jakarta begini lagi. Kipas angin. Kita baku rampas lagi. Tiba-tiba kita mau sentuh ibu. Itu wedding kiss. Tidak ada lagi. Nanti kalau sebuah suasana kita tidak buat dia dengan kondusif. Repot kita. Repot. Amin kok? Oke. Ketiga sekarang. Iman. Apa? Iman. Iman kan tadi dia pertama berakar bertumbuh sudah toh. Ketiga iman. Orang beriman dengan orang tidak beriman itu. Kita bedakan dia gampang saja. Kalau ada kenderaan jalan dari sini. Atau jalan dari. Raja ke Pelopo. Terus kecelakaan. Terbalik. Tinggal dua orang yang selamat. Satu orang beriman. Satu orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang. Untung Tuhan. Saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang. Untung tadi saya lompok cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman akan bilang. Untung. Yang tidak beriman. Untung. Saya lompok. Kita ini beriman atau tidak ya. Itu renungkan saja. Tidak usah jawab. Memang repot juga ya. Barang siapa mau mengikut aku. Mesti menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Saya tidak omong yang dulu. Yang pertama. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya. Bukan saya. Tapi. Bukan. Tapi. Supaya nanti orang tanya. Itu gerijat. Itu gerijat. Gator keramat. Itu siapa yang bangun. Siapa yang bangun itu. Gator keramat. Sudah. Rakyat berat sekali. Bilang Tuhan. Kita tanya. Siapa bangun itu. Gator keramat. Bukan saya. Tapi. Bayangkan kalau kita tanya. Siapa bangun itu. Gator keramat. Bukan saya. Bukan saya. Coba kau tanya saja. Nah kalau itu tambah. Coba kau tanya. Itu disuruh. Menyangkal diri. Bukan saya. Semua Tuhan. Semua. Nah saudara. Hafal. Ikuti yang pendeta bilang. Iman ialah. Dasar. Dari segala sesuatu. Yang kita harapkan. Dan bukti. Dari segala sesuatu. Yang tidak kita lihat. Dengar penjelasannya. Dasar. Dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Lihat di mana? Teori tentang fondasi itu sangat ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Dasar fondasi dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu apa? Visi. Cita-cita. Idealisme masa depan. Saudara mau jadi gubernur DKI Jakarta 2080. Silahkan. Itu visi. Saudara mau jadi orang terkaya di Indonesia. Silahkan. Itu visi. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik. C-C-C-RT. Silahkan. Itu cita-cita. Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa kita membangun cita-cita itu. Karena orang tidak beriman pun, dia kepingin menjadi gubernur DKI Jakarta periwadaan 2080. Dia juga kepingin menjadi orang terkaya di Indonesia. Dan kalau dia perempuan, dia juga kepingin menjadi wanita tercantik. Se- Mantar. Yang membedakan kita adalah dasarnya. Terus, dia lanjut. Dan bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan. Lihat atau tidak lihat? Tidak lihat. Bagaimana menjelaskan? Arsitek itu. Tahu arsitek? Arsitek itu. Waktu dia mau bangun, mau gambar sebuah bangunan. Dia taruh dulu di punya kepala. Berapa lantai? Tangga di mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Kamar ada berapa? Dia taruh dulu di kepalanya. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari tidak kelihatan itu dia mulai gambar di satu kertas. Kelihatan atau tidak? Mulai kelihatan. Setelah jadi gambaran itu, orang mulai bekerja. Setelah gedung yang bagus itu sudah berdiri, kan banyak orang foto-foto di situ. Semua foto pertanyaannya, yang foto-foto di muka gedung itu, dia tahu titik-titik terkuat dari itu gedung. Lalu siapa yang paling tahu? Arsitek dan tukang yang mengerjakannya. Dan Alkitab dengan sangat jujur mengatakan. Dan kamu adalah gambar dan tulisan Al. Kekuatan-kekuatan kita itu Tuhan tahu. Kelemahan-kelemahan kita itu Tuhan tahu. Terus darah, satu waktu, satu waktu, saya diminta berkhutbah soal menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya menjelaskan Yohanes 4, terus dia punya soal praktis, saya kasih tahu. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu ada dua kata kunci. Satu, roh. Roh itu lawannya ke, roh itu lawannya ke, ke, dagi. Saudara tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam ke, dagi. Yang memuaskan hasrat. Yang buat telingamu menjadi senang. Matamu menjadi indah melihat. Kedagingan sekali. Kedua, kata yang kedua adalah kebenaran. Lawan dari kebenaran itu adalah ke, munafi. Saudara tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam ke, munafi. Terus saya kasih tahu. Ada tiga hal serius menyangkut itu. Setelah kita tahu tidak boleh munafi. dan harus datang dalam roh, kesatuan dengan roh. Maka, saya sebut satu satan kita, bukan soal itu, bukan soal itu. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu bukan sebuah reaksi emosional, tapi sebuah sikap iman. Bukan reaksi emosi, tapi sikap iman. Saya pakai contoh saja. Ada orang punya suami meninggal. Sedi atau tidak? Jelas, ibu-ibu tidak tahu sedih ini. Sedi atau tidak? Orang beriman bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang dia imani tentang kematian, terus dia bilang, saya temukan, mati bukan akhirnya ada segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh binasa ke dalam tubuh yang tidak ada binasa, supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus disuruh. Berdasarkan keyakinan iman itu dia menyanyi. Sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagu. Kenapa suruh saya solo? Tiga, empat. Sabar dalam susah sukamu. Sabar, apa? Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar. Beri kuat padamu. Dia tahu Tuhan menolong. Supaya ketika dia ada masalah, dia bertanya, apa yang saya imani? Saudara punya masalah? Tidak usah umur. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan pengetahuan. Kita bertanya, apa yang kita imani? Pada setiap persoalan-persoalan kita. Kalau kita bilang, betul, ternyata alat buruk bakaran jahit. Kalau orang yang hanya reaksi emosional, orang punya suaminya ada mati, kalau dia punya istri sedih-sedih. Ini orang datang mulai menyanyi. Di dalam do'amu, kau sebutlah. Itu separuh langsung. Interlude-nya suruh anak kecil baca puisi lagi dengan judul, ditinggal ayah. Menangis kok tidak? Semua orang menangis. Dan saudara bilang, itu roh bekerja. Orang kalau sudah kedinginan, jangan silub lagi. Dia di dalam kolam. Kita ini paling suka bikin sedih-sedih semua. Mau buat orang menangis. Dia lagi sedih ini. Suka bikin sedih-sedih. Sikap iman. Semua orang punya masalah. Sikap kita menentukan. Salah satu dari sikap iman itu adalah suka cita. Suka cita. Suka cita dan senang itu beda. Kau sama? Sama kau beda? Beda kau sama? Beda kau sama? Beda. Senang itu berurusan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima. Suka cita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, kita berkata ingat, ada waktu untuk senang. Tapi ada waktu untuk. Dari kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sumati. Karena kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut suka cita, Alkitab berkata, bersuka citalah senang. Baik waktu senang, baik waktu susah. Kalau senang yang kita cari, dunia dapat berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli suka cita. Kalau suka cita yang kita cari, kita hanya bisa temukan di dalam. Tapi banyak orang datang gereja cari senang. Ada pendeta, tiga orang di satu gereja, Jemaat C, hari Minggu sampai Minggu. Oh Bapak itu, yang kepala botol, setan. Kita repot itu. Sikap iman. Amin. Iman. Satu, dua, tiga. Iman. Oke. G4. Terakhir. Pertama tadi apa lagi? Untung. Saya takut ini. Saudara pulang, saudara cerita dulu. Kau rugi. Tadi tidak ikut pendeta yang di hotel. Oh iya, bagus. Iya. Dia bilang apa? Tertawa. Pokoknya kita tertawa, tertawa. Senang sekali. Satu tadi apa? Dua apa? Tiga apa? Keempat. Bersyukur. Apa? Ber? Lebih kuat lagi? Oke. Syukur adalah. Dengar. Syukur adalah. Waktu dimana semua pikiran, perasaan, hidup, hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya syukur. Suatu waktu dimana semua pikiran, perasaan, hidup, hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya apa? Ada orang bisa bikin pengucapan syukur, tapi hati belum tentu tertuju pada Tuhan. Ada banyak orang ikut ibadah syukur, hati belum tertuju pada Tuhan. Dalam pikiran, pengertian itu, seluruh hidup, pikiran, perasaan tertuju kepada Tuhan, maka, orang bisa bersyukur waktu sakit, bisa bersyukur waktu musik. Orang bisa bersyukur waktu susah, orang bersyukur waktu senyata. Di segala tempat, dia bisa bersyukur. Syukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Hati manusia, lebih luas dari isi dunia. Artinya ini dunia, ini mau diisi semua ke hati manusia, tetap pulang. Karena manusia selalu diisi dengan tidak puas. Hanya syukur yang bisa mengisi. Kita jalang kaki, jalang kaki, jalang kaki, kita berdoa Tuhan. Kasih sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu. Naik dua, tiga bulan, dia berdoa lagi. Tuhan, naik sepeda memang enak, tapi tanjakan kepaloba. Itu buat betis ini sama besar dengan paha. Jadi yang kau punya, mau? Kalau boleh, motor satu. Tuhan kasih motor satu. Naik dua, tiga bulan, dia berdoa lagi. Lima, enam bulan, dia berdoa. Naik motor memang enak. Tapi saya punya istri berat, dia 80. Anak tiga orang baru, montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, diorang empat-empat, mau naik satu motor. Motor bawa masalah baru, dalam kami punya rumah tangga. Jadi yang kau punya, mau apa lagi? Kalau bisa mobil satu, Tuhan, satu. Tuhan kasih mobil satu. Naik satu tahun, dia berdoa lagi. Tuhan, naik mobil memang enak. Tapi, anak perempuan yang pertama, sudah kawin dengan orang dari, ke Pulauan Seribu. Masa mau ke Pulau Seribu, pakai otok? Dan yang kau punya mau? Kapal laut satu, Tuhan. Tuhan kasih kapal laut satu. Pergi ke Pulau Seribu, lihat anak, lihat mantu, lihat cucu. Pulau dia doa lagi, Tuhan. Memang naik kapal laut, sampai sana. Tapi gelombang. Apalagi kami di Toraja, tidak ada laut, Tuhan. Jadi kau punya mau? Helikopter satu. Tidak salah juga, minta. Tapi, ingat, sikap terhadap berkat, lebih penting dari berkat-berkat itu. Banyak orang punya mata, tertuju kepada berkat, dan bukan kepada sumber berkat. Ada orang ini, yang hidupnya, hanya mengelu saja. Dikitu-dikitu saja ini ada. yang ketemu semua orang, dia hanya begini. Hidup ini terlalu susah. Engkau mati sudah, kalau menurut terlalu susah. Sepertinya Tuhan tidak pernah, tidak pernah memberkati dia. Hidup hanya, kayak apa yang terlalu susah? bersyukur. Bersyukur. Kita ini yang kadang-kadang tidak tahu bersyukur. Ada satu toko Alkitab, Elia. Siapa? Siapa? Elia. Elia itu nabi, yang disebutkan sebagai nabi terbesar. Karena dia terangkat. Wih hebatnya. Kalau kita tanya orang Kristen, siapa rindu seperti Elia? Banyak yang angkat. Elia bisa ini, bisa itu, bisa ini, dalam perkenalan. Tapi dengar, nabi Tuhan yang luar biasa itu, satu saat Tuhan bilang dia begini, Elia, Pergilah ke sungai Kerit. Aku akan memberintahkan burung-burung gagak, untuk memberi kepada yang kau makan. Saudara, kalau Tuhan suruh burung elang, burung elang bisa bawa ayam satu ekor kasih ini. Tapi Tuhan suruh burung gagak. Tahu burung gagak? Pernah lihat burung gagak? Lihat di mana burung gagak? Otor aja. Burung gagak? Otor aja. Burung gagak? Dengan paruh yang seperti itu, burung gagak tidak bisa bawa benda yang berat. Jadi roti yang dibawa kepada Elia, roti tipis. pernah makan roti tipis? Kalau masih makan nasi, masih makan kapurung, tolong bersyukur. karena Nabi Tuhan yang luar biasa itu masih makan roti tipis. Paruh burung gagak yang seperti itu, tidak bisa menghancurkan daging yang masih keras. dia hanya akan bisa menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan. Jadi itu daging yang dibawa kepada Elia, itu daging yang hampir. bertanyaannya, saudara pernah makan daging busuk? Kalau tidak pernah satu kata sama-sama, satu, dua, tiga, bersyukur. Anda makan papion? tapi mengelutir rusuk. Sudah makan roti tipis, daging hampir busuk. Tuhan bilang, Elia, pergi ke Sarfat. Perjalanan dari kerit ke Sarfat, kira-kira seratus mil. Seratus mil itu berarti kurang lebih seratus enam puluh kilometer. Kira-kira dari Jakarta di mana itu? Jakarta apa lo? Jakarta bagaimana itu? Ya. Oh, Toraja pare-pare. Seratus enam puluh. Koma, jalan kaki. Jemaat. Jemaat tinggal dua. Jemaat. Pernah jalan kaki seratus enam puluh kilometer. Ini naik otomatik lagi. Sampai-sampai kaki kiri tidak ada fungsi. Karena dihangin. Kaki kiri yang begini-begini. Karena itu satu kata sama-sama. Jauh-jauh seratus enam puluh kilometer. Pergi ke sana ketemu siapa? Janda. Coba kalau janda muda dan kaya, jauh-jauh seratus enam puluh kilometer. Jangan kan Elia. Jauh-jauh seratus. Saya juga mau. Amin. Ini janda tua. Parah lagi. Yang ada padanya hanya sedikit tepung dan sedikit. Elia berkata. Ibu. Berikanlah minyak dan tepung. Tuhan. Kalau saya kasih Tuhan, saya akan mati. Ibu kasih saja. Waktu dia kasih. Elia bicara begini. Saya pakai bahasa saya. Ibu. Ibu punya masalah. Hujan mau turun besok. Atau satu bulan lagi. Atau satu tahun lagi. Atau dua tahun. Atau sepuluh tahun lagi. Itu bukan sesuatu. Tapi saya mau kasih tahu, Ibu. Kenyertaan Tuhan sempurna atasmu. Sampai kapan hujan itu turun. Bersyukum. Dulu masih kos itu. Karena kuliah. Uang tinggal 50 ribu. Masih ajak teman makan di kos. Rasa berlimpah sekali. Sekarang uang ada 20 juta. Tagal anak waktu sekolah kasih keluar 7 juta. Tinggal. 13. Mengeluh seolah-olah dunia sudah. Masih aja 13. Aduh kita ini. Ada yang begitu? Aduh saudara-saudara. Dulu tidak ada uang kok berbagi dengan keluarga. Itu luar biasa. Sekarang ada jabatan usaha maju. Mau kasih orang tua saja pakai sembunyi. Dia mau kasih dia punya mama. Dia bilang. Ambil cepat. Betul. Pernah alami. Bayangkan kita ini mau apa sebenarnya kita ini. Eh bersyukur sedikit. Eh. Jemaat. Saya bicara di Kota Mbatu. Di. Di mana. Di. Perigi Motong. Saya bilang jemaat. Jangan takut dengan pemerintahan Tuhan bagi hidup. Kamu mesti bersyukur. Jangan takut. Eh kami pendeta-pendeta. Hidup. Dalam pemerintahan Tuhan. Melalui persembahan jemaat. Kami hidup. Kalau persembahan jemaat itu dalam rupa uang. Yang paling banyak masuk itu. Patimura. Pahlawan. Yang gambar proklamator jarang masuk. Warna apa itu? Jarang. Patimura. Abu-abu dia. Kenapa Patimura pegang-pegang begini? Karena ada jemaat yang begini-pegini sampai. Tapi hampir-hampir Patimura punya pedang itu patah. Gara-gara hidup. Tapi kami hidup. Kuhidup karena anugerah. Hidup. Saya tidak khutbah supaya sementara kasih persembahan banyak. Saya kasih tau kita ini kadang-kadang takut sekali. Tapi kalau acara kematian di Toraja itu hebat sekali. Pak. Itu kerbau 300 juta. Itu masih ada 13 di kandang, Pak. Gaya dia. Sudah-sudah hidup sedikit dalam syukur itu. Bersyukur 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 bersyukur. Bersyukur bersyukur bersyukur. Dan kasih setia. Kusemur bersyukur 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 bersyukur. Ya tidak ada Masih ada tuh ibu-ibu Sukup Biar kita punya istri cerewet begitu Ber Terima tuh Dan kita pernah ambil keputusan Soal dia tuh Pasti tinggal mantan-mantan semua Kita ambil keputusan Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa Saya ikut mati gara-gara kita punya keputusan Bersyukur Iya tuh Bersyukur, jaga Aman tuh Bersyukur Tidak usah paksa kita punya istri seperti artis apa Tidak usah Kadang-kadang itu artis juga pencitraan di itu Film saja Kita punya istri bilang begitu Tidak apa-apa Kita suami keputusan Tidak ada yang bisa bilang ya pendeta Saya benar-benar tidak tahu Saya tidur-tidur begini Buka masa dia di sebelah Itu bagian dari keputusan dan doa Bersyukur Ada anak-anak itu kadang-kadang Bersyukur Saya tanya Ibu-ibu Ada anak itu kita pusing Betul Kita baru kasih menyimpan di sini Kita satu di sini Kasih kotor di sini Pusing ini anak-anak ini Saya bilang iya Tapi kalau dorang tidak ada Kita lebih pusing Karena itu ibu-ibu pilih pusing saja Atau lebih pusing Biar pusing saja Biar pusing Biar pusing sedikit Bersyukur Ibu-ibu Hidung biar begini Bersyukur Pendeta kenapa itu Muka hidung semua Biar bersyukur Tidak usah dibuat-buat Untuk apa Bersyukur saja Kita ini yang tidak Aduh Pusing kita bu hidup ini Kalau tidak bersyukur Orang tidak bersyukur Kan tidak mau terima Apa ada Dia pungkai adaan Bersyukur saja Orang tidak tahu bersyukur Tidak pernah menikmati Berkat Tuhan Dia ingin hidup dengan orang lain Seperti orang lain Itu orang yang di luar sana Itu ada berkat Tapi ada masalah juga Dan terlalu lihat Dia berkat sampai lupa Kalau dia tidak ada masalah Dia ada masalah Kita juga ada masalah Karena itu fokus saja Bersyukur Ibadah Iko-ibadah Saudara kalau tidak pernah bersyukur Kapan saudara Kapan saudara bisa jadi berkat Ada dua orang menghadap Tuhan Minta karunia Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia Satu karunia memberi Satu karunia menerima Orang pertama cepat-cepat Ambil karunia menerima Tinggal karunia Orang kedua garu-garu ketala begini Dia ambil karunia memberi Lewat dua puluh tahun kemudian Diorang ketemu Di satu perapatan jalan Yang punya karunia memberi Dia sementara naik Mobil mewah Saya tidak khutbah teologi Sukses Ada poin yang sama Di atas mobil mewah Tandain orang Sukses sekali Itu dorang dua Bakulihat begini Yang satu bilang Ah Perasaan kan itu hari Anda dapat karunia memberi Kenapa sekarang Anda Lebih hebat dari saya Terus beliau bilang begini Karena Tuhan Alat tahu Saya selalu harus memberi Maka kepada saya Tuhan berikan lebih Engkau itu kan dapat karunia menerima Jadi mana-mana Hanya begini Saya tidak tahu digetorin Lebih banyak karunia apa Tidak saya omong Saya punya video satu Beredar Saya tanya anak-anak Saya begini Kalau dapat uang satu miliar Hari ini Kira-kira saya buat apa Kasih orang susah atau tidak Kasih kok tidak Berapa Ratus juta boleh Lebih sedikit boleh Saudara seperti susah sekali Pendeta Yandi Kalau dapat satu miliar Hari ini Semuanya akan kasih Di orang susah Eh nanti pendeta dapat apa Nanti baru menghayal lagi Saudara ini baru menghayal Saja sekikir begini Baru menghayal ini Tidak ada uang ini Tapi saudara Aduh Satu miliar Aduh Aduh Saya yakin saudara Tidak akan jadi orang kaya Saudara tidak Baru menghayal Saja sekikir ini Tujuan kita dengar Ini kotba ini Supaya bertumbuh Dan menjadi berkat Bagi semua Mau jadi berkat Tuhan mana Kalau baru menghayal Saja sekikir Apalagi kalau benar-benar Pegendoy Waduh Kita punya tradisi doa makan Tidak tahu siapa yang ajar Tapi banyak yang doa makan Itu ada tiga kalimat Yang biasa dia pakai Satu Dia akan berdoa bagi Tuhan Terima kasih untuk berkat ini Biar dua Tuhan Berkatilah mereka Yang telah menyiapkannya bagi kami Ketiga Tuhan Berkatilah orang-orang susah itu Ini masa Eh pendeta Berdoa untuk orang susah juga salah Iya salah Dimana di pusat Dengar baik-baik Supaya jangan ada penyesatan Kita lagi berhadapan dengan Makanan di satu meja besar ini Terus kita berdoa Tuhan Tolong Tuhan urus orang susah Karena saya mau makan Kasih habis ini semua Itu dia punya soal itu Mestinya setiap kali tambah nasi Itu doa baru Di piring pertama berdoa Tuhan Terima kasih untuk berkati Masuk piring kedua Lihat lama-lama itu nasi Terus berdoa Tuhan Sebenarnya ini orang susah pun Tapi saya ambil untuk saya makan Ini soal tambah tiga kali pulang Masih bungkus lagi Tapi Tapi berdoa untuk Tuhan urus orang susah Di setiap berkat yang Tuhan kasih kita itu ada orang lain punya Jangan ambil semua Nanti orang ada tidur sore Kita ada susah sekali pakai training lari keliling Jakarta Tidak akan turun itu badan Tidak akan turun itu badan Sedara tahu Oh Tuhan, pakailah ilmu Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah Bila saatnya Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi Mungkin karena sudah lanjut usia Mungkin karena sakit Mungkin karena kecelaka Tapi orang menyenang kita dan dia bilang Itu orang sudah jadi berdaya Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya Tidak pernah jadi apa-apa Hanya jadi beban Lama-lama dia baru muncul di depan Orang bilang beban sudah datang Hidup ini jadi berkah Saya baca satu tulisan tentang uang Dia menulis dengan baik sekali Ada satu tempat makan Ada orang menyanyi disitu Memangnya Ada satu tempat makan Ada orang makan Di tempat makan orang makan kan Kalau di tempat makan orang tidur itu namanya tempat tidur itu Ada orang makan Ada juga penyanyi disitu Ada pengamen disitu Terus datanglah pengamen itu menyanyi Dia menyanyi apa adanya saja begitu Terus dia keluar dia punya tempat uang Dia goyang-goyang Ada yang kasih Lima ratus Seribu Dua ribu Di tempat makan yang lain Ada juga orang makan Ada pengamen Tapi pengamen yang satu ini Dia datang dari satu meja Ke satu meja Dia bilang Pak ibu boleh saya menyanyi Terus dia boleh menyanyi Main gitar Menyanyi Terus selesai dia tanya bagaimana Pak ibu boleh kasih Kalau dia punya tempat Dikasih Lima ribu Sepuluh ribu Dua puluh Di tempat makan yang lain Ada orang makan Ada pengamen juga Tapi yang satu ini Dia tidak ingin mengganggu Sapa-sapa Dia ambil satu tempat Agak pojok Dia bawa pengeras suara Di sampingnya itu ada banner Dan di bawah banner itu Ada tumpukan CD Kepingan-kepingan Di banner itu tertulis Dua puluh persen Dari hasil perjuangan Kepingan-kepingan CD ini Akan dipakai Untuk membantu pendidikan Di satu kampung Nama apa Habis makan Ada yang datang tanya Berapa pak? Oh lima puluh ribu Ada yang minta satu Ada yang minta dua Ada yang minta nomor rekening Lebih dari lima puluh ribu Sama-sama di tempat makan Sama-sama mengamen Tapi kenapa Ada yang dapat uang receh? Ada yang dapat lebih banyak Ada yang dapat paling banyak Satu Yang dapat tempat itu Yang dapat lima ratus seribu Dua ribu Dia hanya membantu uang Pakai mata Ukuran-ukuran dia hanya uang Pertemanan hanya karena uang Dia pergi ke mana-mana Pertanyaan adalah uang Dia dapat uang Tapi receh Eh pendeta Saya punya teman begitu Tapi dia uang banyak Dia tahu menjadi kaya Tapi dia tidak tahu Menjadi bahagia Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak Tapi dia tidak tahu cara menikmati Saya suka bilang di kampung Kumpul uang banyak-banyak Tapi tidak pernah jalan-jalan Ke Surabaya Nanti satu saat di Surabaya Baru dia telepon Pendeta Yo Saya di Surabaya Enak kok pesiar-pesiar Tidak pendeta Terus Saya di rumah sakit Doktor Sutomo Sudah perujukan Karena perilakunya receh Gampang dibeli Yang kedua Kenapa dia dapat 5 ribu 10 ribu 20 ribu Karena dia tidak sekedar Memandang uang dengan mata kepala Dia memandang uang Dengan kepala Dan dengan otak Dia harus mengeksplore Semua yang ada padanya Kemampuan menyanyi Kemampuan main musik Dia harus tahu semua lagu Dan dia berani tanya orang Memanyain lagu apa Bayangkan kalau dia tanya saya Sama lagu Toraja Dia harus tahu Dia harus tahu Yang ketiga Kenapa dia dapat Di atas 50 ribu Dan dia tidak sekedar Memandang uang Dengan mata kepala Dan otak Tapi dia memandang Itu uang Dengan mata Otak Dan hati Tuhan berikan Ukurannya ada pada hati Segala hatimu Dengan segala Kewas pada hati Sebab disanalah Terpancar kehidupan Tidak ada Kemunafikan disana Betul-betul Jadi berat Sedara yang keluar Ini kadang-kadang Tidak seperti apa yang di hati Ingat tidak semua Senyum tulus Saya datang Saya bisa bilang Slum Slum Kita lewat Saya khotbah di banyak bank Di Indonesia Saya bilang Ibu-ibu yang kerja di bank Ini cantik-cantik semua Mau lihat jauh Lihat dekat-dekat cantik Pakai paki yang bagus-bagus Kerja di ruangan Tertat-terapi lagi Biar AC lagi Kita pergi di bank ini Macam tidak mau pulau Macam mau lihat-lihat terus Baru kita naik tangga terakhir Dengan santung sekali Diorang bilang begini Selamat siang Ada yang bisa kami bantu Terus saya tanya diorang Ibu-ibu Siapa diantara ibu-ibu Yang bangun pagi Lihat suami pas bangun Terus dia bilang Selamat pagi Ada yang bisa kami bantu Memang semua Mesti dari hati Pak Hati itu Berekspresi Kalau saya bilang Coba senyum Orang bisa bilang Coba senyum Dari hati Beda aku tidak Apa? Beda Aku tidak pakai hati Kalau itu terjadi Sedara Aman Dunia aman Pada akhirnya Kekristianan itu nilai Bukan katakan Kita ini banyak kilang lenyap Dalam dunia katakan Padahal daftar makanan Tidak dapat mengenyangkan laparmu Siapa yang terlalu lapar Masuk satu warung Tulis bilang Nasi ayam Terus dia bilang Puji Tuhan Saya sudah kenyang Tidak bisa Pada akhirnya Pada akhirnya Kekristianan itu Sebuah nilai Yang menyerahkan Nah itu Menolong kita untuk Berkumpul yang baik Tuhan memberkati kita Mari kita tunuh kepala Padahal daftar Tuhan Terima kasih